Penasaran gak sih gimana caranya menulis judul copywriting khususnya untuk produk otomotif? Nah di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk produk otomotif. Hai kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital logi, dan otomatisasi nih untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas inspirasi judul copywriting untuk produk otomotif dan saya percaya karena ini gak relate ke banyak orang ya karena ya sangat spesifik banget kan siapa sih yang jualan otomotif gitu kan itu kan mungkin ya yang nonton ini saya gak tau banyak atau sedikit ya. Tapi ya disini saya akan share aja sih teman-teman ya berdasarkan ya karena ada pengalaman kita pernah menulis produk otomotif untuk klien juga dan kita akan share beberapa inspirasi yang kita kerjakan juga siapa tau bisa jadi bayangan buat teman-teman. Dan otomotif disini kan banyak ya teman-teman ya entah itu kayak apa ya misalkan kayak ya mobil lah atau apa ya tapi disini kita ambil satu produk yang namanya produk perawatan otomotif ya. Jadi produk perawatan otomotif itu setelah saya buat copywritingnya ternyata ada banyak ya teman-teman ya ada yang produk otomotif untuk apa ya produk otomotif kayak oli gitu kan atau ada pembersih apa itu itu banyak ya. Tapi saya share beberapa ya disini agar teman-teman dapat bayangan aja sih. Nah ini teman-teman beberapa iklan yang saya lihat ya di Facebook sama Instagram yang pertama adalah dari Glowet Glut 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 Oficial. Nah untuk judulnya teman-teman dia pakai Glut Protection Indonesia ya mungkin kalau saya untuk judulnya sih saya gak akan tulis di bagian atas ya untuk kalimat ini ya. Kenapa? Karena ya gak menarik aja bagi orang gitu kan. Ya siapa sih yang tahu kayak brand kamu misalkan brand Glut Protection Indonesia kecuali kayak brandnya udah mendunia banget dan banyak yang kita ketahui. Itu mungkin bisa-bisa aja ya tapi mungkin di bagian ini saya gak akan tulis paling atas ya. Nah mungkin di bagian ini yang saya akan jadikan headline. Solusi produk perawatan kendaraan terpercaya. Terus disini mungkin bisa ditambahkan apa telah dipercaya 300 plus apa misalkan pemilik otomotif di seluruh Indonesia atau pemilik mobil di seluruh Indonesia. Jadi biar bisa lebih persuasi ya. Terus disini bisa ditambahkan koma juga halo komagen ready produk perawatan kendaraan. Nah ini langsung hard selling sih sebenarnya ya. Pembersih mesin super, penghitam bodi kendaraan, pembersih jamur kaca, perawatan cat doff, pengkilap bodi close. Ribuan paket. Nah alih-alih daripada teman-teman pake ribuan paket langsung aja ditulis angkanya berapa. Semakin spesifik semakin menarik ya. Contohnya kayak 1155 paket telah kami kirim ke seluruh Nusantara dan mancanegara. Yuk, yuk langsung gas nikmati banyak diskon dan voucher belanja. Tentang seru ya. Klik selengkapnya. Dan perlu diingat teman-teman, kalau untuk iklan itu gak perlu pake hashtag ya. Jadi memang iklan sama copywriting untuk caption medsos itu beda banget. Jadi teman-teman harus disesuaikan. Oke. Terus ada lagi dari garasi otomotif teman-teman ya. Ini ya, ini pake benefited line ya. Cara mudah dan hemat merawat mobil ala salang mobil. Ya. Terus langsung dikasih pertanyaan nih atau empati disini. Maksudnya ada empati kan. Oh enggak. Ini lebih ke agitate ya. Interior mobil kamu kotor. Kaca mobil berjamur karena sering kena hujan. Barret bikin penampilan jadi kurang kece. Atasi tiga permasalahan mobil kamu sekarang tanpa menghabiskan jutaan. Mungkin disini belum ada call to action-nya sih. Mungkin bisa ditambahkan CTA ya. Untuk garasi otomotif. Jadi itu teman-teman beberapa contoh judul copywriting untuk... Ah bukan sih. Ini beberapa copywriting yang sudah ada ya. Di iklan Facebook sama Instagram. Nah ini saya akan share teman-teman beberapa judul, inspirasi judul copywriting agar teman-teman dapat kebayang ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, judul copywriting ada 21 jenis ya. Dan kita akan bahas beberapa judul agar teman-teman dapat kebayang. Yang pertama, kursi deadline. Contohnya kayak gini. Kalau tarikan mobil Anda tidak ngacir dan enteng ya. Ngacir itu kalau teman-teman ngerti dunia otomotif. Ini kata-kata yang sering dilafalkan atau sering dikomunikasikan untuk market-market di industri ini. Makanya kalau misalkan teman-teman itu ingin lulus copy, teman-teman harus benar-benar riset dulu siapa target pasarnya ya. Contohnya nih, misalkan kalau ada beberapa industri yang dia itu kayak kata-kata kayak gacor banget guys. Nah itu teman-teman mungkin kalau misalkan lulus copy untuk industri itu ya bisa ada baiknya teman-teman pakai kata-kata tersebut. Karena itu lebih relate ke market-nya. Jadi market-nya itu lebih nyambung. Contohnya kayak anti-boncos. Nah itu kan sering banget dilafalkan untuk market-market atau sering didengar untuk immerse-immerse kan atau digital marketer kan saat teriklan. Nah itu bisa teman-teman pakai. Jadi memang penting banget untuk teman-teman tahu nih kosa kata apa yang sering dilafalkan oleh target-market kamu. Terus, contohnya kedua. Begini cara bikin tarikan mobil lebih enteng tanpa ribet. Nah kenapa kita dua ini termasuk riset jahat lain? Karena ini. Belum pakai ini dan begini cara. Jadi kita nggak jelaskan caranya gimana sehingga mereka harus mencari judul copywriting-nya atau membaca isi copywriting-nya untuk mengetahui apa yang kita maksud. Contoh lagi, benefit deadline. Benefit deadline itu judul yang mendapatkan manfaat ya. Contohnya kayak gini. Buat mobil Anda terasa baru dengan UB Injector Cleaner. Nah misalkan kalau produknya itu namanya UB Injector Cleaner ya. Ini fiktif ya. Nggak ada. Tapi ya saya kasih contoh aja buat teman-teman. Jadi ini judul yang sering dipakai. Jadi kayak kita jabarkan manfaatnya. Terus dengan apa? Dengan produk kita. Nah itu rumusnya. Jadi manfaat plus dengan plus produk kita. Tuh. Itu rumus yang paling saya sering pakai untuk benefit deadline. Atau. Nah ini juga sama ya. Tarikan mobil jadi lebih halus. Jadi lebih bagus. Dan mesin jadi lebih halus. Dengan UB Injector Cleaner. Jadi ini enak juga dari rimanya ya. Jadi rimanya itu teknik yang agak advance. Dan udah pernah kita bahas ya. Jadi teman-teman bisa cek di video copywriting ya. Bagaimana cara menggunakan rimah untuk menulis copywriting. Oke. Nah nomor tiga teman-teman. Self-divet line. Contohnya kayak gini. Khusus pemilik mobil metik. Yang mau tarikan mobilnya lebih enteng. Jadi ini kita targetin ke market tertentu. Misalkan pemilik mobil metik. Dan kita jabarkan manfaatnya. Manfaat apa yang mereka akan dapatkan. Ya. Nah ini contohnya juga. Buat warga Surabaya yang jarang merawat mobilnya. Nah ini kalau misalkan teman-teman. Mau ngetes ya. Kayak kota mana sih yang paling bagus. Teman-teman bisa ganti-ganti aja. Buat warga Jakarta. Buat warga Surabaya. Buat warga Jogja. Buat warga Makassar. Itu bisa dites. Ya. Jadi selective headline ini. Sering banget sih. Saya pakai untuk testing ya. Saat menulis copy. Ya. Dan yang keempat. Pertanyaan headline. Ini adalah judul yang paling sering dipakai. Teman-teman ya. Biasanya itu judul yang menanyakan masalah mereka. Atau menanyakan. Apa. Menunjukkan. Kayak keinginan mereka. Apa yang mereka mendapatkan. Contohnya kayak gini. Tarikan mobil Anda sudah nggak ngajir dan enteng seperti dulu. Tarikan mobil Anda sudah nggak ngajir dan enteng seperti dulu. Dan tanya. Ya. Kita langsung menjawabkan. Masalah apa sih yang sering mereka alami. Atau contoh yang kedua. Kamu mau tarikan mobilmu lebih enteng. Tapi belum sempat ke bengkel. Nah. Contohnya seperti itu. Oke. Ini juga. Ya. Kita menanyakan juga kan. Masalah apa yang mereka alami. Ya. Jadi. Ini beberapa inspirasi judul copywriting. Untuk produk otomotif. Khususnya produk perawatan mobil. Kalau misalkan teman-teman di sini. Ada. Misalkan teman-teman ada industri apa. Mungkin. Yang teman-teman mau request. Boleh banget ya. Silahkan terus di kolom komen. Jadi. Nanti akan kita tampung teman-teman. Karena kita akan baca ya. Setiap komen yang masuk. Dan kita nanti buatkan judul copywritingnya. Dan. Kalau misalkan teman-teman merasakan video-video di channel ini bermanfaat. Pastikan teman-teman subscribe channel ini. Dan selalu aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu dapat informasi terbaru nih. Seputar gimana sih caranya. Melakukan pemasaran. Menggunakan digital. Atau digital marketing. Digital technology. Dan digital automation teman-teman. Dengan goal untuk meninggalkan omset bisnis teman-teman. Itu aja teman-teman di video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video.